nya pasti geprek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back alhamdulillah di video kali ini saya mau bikin kentaki dari sayap ayam disini saya sudah menyediakan sayap ayam yang sudah saya cuci bersih dan ini nanti masih saya akan iris-iris ya biar bumbunya nanti meresap dan kenapa kalau saya pakai santan nah ini trik atau rahasia kentaki saya biar rasanya itu lebih gurih dan nikmat ya teman-teman jadi monggo kalau yang penasaran monggo terus simak video saya berikut ini ini saya isikan dulu dan nanti saya akan menggunakan apa itu sambal orek ya teman-teman ini simpel-simpel saja ini nanti saya pulak halus saya siram minyak panas terus ayam kentaki atau kfc abal-abal ini nanti saya akan geprek ke dalam sambal orek nya ini saya sisikan dulu ini saya mau iris-iris dulu teman-teman ya biar nanti bumbunya meresap oh iya di akhir-akhir ini di video saya ada yang komen mas kalau setelah iris-iris ayam atau apa itu nyuci telanannya harus bersih siap mbak aduh ini setelah saya buat masak mesti tak cuci bersih terima kasih atas sarannya ya mbak ya saya potong-potong semua ini bakal mantep teman-teman ini soalnya saya pakai santun ya jadi lebih gurih lebih mantep untuk kelupanya nanti saya kok kelupanya untuk rendaman maksudnya nah ini kan sudah selesai ya teman-teman saya akan membuka santan santannya ini ya gak usah terlalu banyak yang penting pakai santan sedikit saja nah seperti ini oke terus kita tambahkan air teman-teman nah seperti ini ya terus kasih bumbu juga black pepper garam terus penyedap rasa nah setelah semuanya tercampur seperti ini kita aduk-aduk rata ya jangan lupa cuci tangan dulu ini teman-teman seperti ini ya kita rendam sementing kecelup gitu teman-teman ya nah seperti ini ini kita sisikan dulu dan untuk tepungnya saya menggunakan untuk kali ini pakai tepung tapioca gak pakai tepung terigu ya karena kalau pakai tepung tapioca tok itu lebih crispy kalau digoreng kalau menurut saya ya sebentar ini untuk tepungnya saya menggunakan tepung tapioca nanti untuk proses menggorengannya dua kali celup teman-teman biar hasilnya itu lebih maksimal ini kita pakai sedikit dulu oke teman-teman gini saatnya siap untuk proses penggorengan nah ini siap ya teman-teman untuk digoreng jadi ayam yang saya apa itu saya rendam dengan air santan tadi kita celupkan teman-teman ya ini untuk contohnya kita celupkan dulu seperti ini kan setah terlumuri kita masukkan kita masukkan ke dalam rendaman santannya tadi nah seperti ini terus kita balur dengan tepung terigu tepung tapioca lagi nah seperti ini teman-teman nah seperti ini kalau sudah kita siap goreng jadi semuanya pakai dua kali dan celupan jadi hasilnya lebih mantap teman-teman nanti kalau sudah jadi saya perlihatkan ya kalau sudah matang oke teman-teman ini saya sedikit dulu nanti kalau sudah selesai saya mau nyambil juga kalau penasaran baginya seperti apa monggo ikuti kesoran saya sampai akhir nah teman-teman ini sambil saya sudah matang untuk cara buatnya ya di video saya kemarin itu sudah ada sambil orek ya nah ini ini kentake ala saya sendiri ya nah seperti ini ini dijamin crispy teman-teman ini nanti saya gebrek nah seperti ini saya gebrek sebagian terus saya utuhkan sebagian nah ini ini saya aduh belum lima menit ini saya biarkan enggak saya gebrek teman-teman ya ini ini saya mau gebrek dulu mungkin akan kedengeran ya kriuk-kriuknya pasti gebrek kedengeran kan kerenyes kerenyes oke teman-teman siap untuk saya makan nah teman-teman kini saatnya saya menikmati hidangan ayam gebrek sambil orek ala saya sendiri ya teman-teman untuk cara bikin apa itu kentakinya ya seperti di awal tadi kalau bisa ditambahkan tepung terigu ya monggo kalau saya tadi ingin jajal enggak pakai tepung terigu tapi hasilnya tetap mantap ya ini dulu itu saya pernah bikin makanya saya berani mencoba terus saya videokan oke teman-teman jangan lupa sebelum makan berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma berirna rima raza kena wazni akuban monggo makan teman-teman monggo makan teman-teman Tunggu Saya tidak pakai sayur teman-teman Saya hanya ada gobis Mungkin kalau Lihat buduh saya kok jarang makan sayur Saya itu biasanya makan sayur itu Kalau pas siang ya, makan siang Iyum 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 minum dulu segera pokoknya ada pedis-pedisnya itu sudah mantul alur saya terima kasih 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 bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih